Halo guys, saya bertemu lagi pada kesempatan kali ini saya coba meng-sharing lagi bagian tentang Arduino kita menggunakan simulator Wokui. Jadi kita tidak perlu menggunakan hardware, kita sepenuhnya bisa menggunakan software menggunakan simulator Wokui ini dari Wokui.com. Oke, ini kita coba mulai yang paling dasar. Ini ada yang sudah jadi ya. Jadi di sini kalau Anda nanti masuk ke situs ini, Anda bisa membuat satu project versi Anda sendiri untuk Anda latihan atau memang lebih untuk kepada memang Anda kebutuhan mau bikin sesuatu. Nah, ini kita coba bahas yang ini, yang paling awal, paling dasar. Biasanya menjadi paling dasar bagaimana kita bisa memahami tentang microcontroller, salah satu ini produk dari Arduino ini. Oke, kita lihat ya. Pertama, kita lihat skematiknya gitu ya. Jadi di sini kasusnya ini kita ingin membuat suatu lampu yang nanti bisa nyala pergantian. Ya, nyala pergantian. Jadi biru, merah, terus biru lagi. Nah, pergantiannya ini tergantung kepada nanti penekanan tombol. Jadi kalau tombolnya ditekan, maka dia nanti nyalanya merah, terus dia dinyala biru. tombol dilepas dengan merah. Jadi kalau tidak ditekan, nyala merah. Kalau ditekan, nyalanya biru. Oke. Nah, di sini rakyatnya di sini. Kita lihat ada pin-pinnya ini ya. Nah, ini kalau kita tentang Arduino, kita perlu paham apa penggunaan dari pin-pinnya. Nah, pin untuk mengirim data ini adalah penggunaan pin yang kodenya D. Nah, di sini kita lihat light ini ada positif, ada negatif. Nah, kalau di fog B ini yang positif itu yang mirip ke sini. Ini positif, yang ini negatif. Nah, ini yang positif ini kita sambungkan di sini ke D12. Kemudian yang lampu light yang ini juga kita sambungkan ke D11. Ini saya kisar dulu biar nggak meminumkan liat jalurnya ya. Oke, kita. Oke, kita. Kemudian yang negatif ini kita sambungkan ke negatif yang di sini. Kemudian tersambung ke, kita lihat di sini tersambung ke drone. kemudian di sini kita tambahkan satu resistor yang kita gunakan ini sebagai pull-up. Pull-up ini untuk memastikan, jadi memastikan kalau dia digunakan sebagai input, baiknya Anda menambah pull-up dan jangan disangka menambah pull-up. Karena kalau tidak menambah pull-up itu, input itu jadi menggantung. Kalau menggantung itu, si data input itu bisa nanti berubah dengan sendirinya. Nah, untuk menjamin tidak berubah dengan sendirinya, kita sambungkan satu pull-up. Nah, ini sebagai input, ini adalah yang D2 sebagai input. kemudian dari S2 ini kita sambungkan dengan resistor ukurannya 1 kilo, 1 kilo ohm. Kita sambungkan ke 5 volt. Nah, sehingga dia, pada saat dia menggantung, maka dipastikan bahwa data input itu selalu dia pegangan satu. Oke, kemudian di sini kita pasang saklar. Pasang saklar ini adalah yang nanti tersambung ke D2 ini, yang tadi tersambung ke pull-up. Nah, saklar ini nanti untuk menghubungkan, kita hubungkan ke bagian ground. Sehingga kalau saklar ini kita picit, maka sinyal dari D2 ini akan mengalir ke ground. Sehingga dia terhubung ke ground, sehingga dia mendapat data 0. Pada saat dibijit. Begitu dia dilepas, dia karena ada pull-up, dia mendapat data samping. Nah, sekarang itu cara rangkaiannya ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk programming-nya, untuk nanti bisa kita mengirim sinyal untuk menyalakan lampu ini, dan begitu ini ditekan, maka nyala lampu jadi berpindah. Oke, nah ini yang pertama, di sini kan kita menggunakan pin nomor 11 dan 12. Nah, ini sebagai pin-nya. Nah, kita kasih nama, kita set ini sebagai konstanta, yaitu 11, lightpin, kemudian 12, lightpin 2. Dengan button, ini adalah karena disambung ke pin nomor 2, maka di sini konstanta button pin sama dengan 2. Kemudian untuk nanti kita membaca status dari membacaan tombol ini, input ini, kita definisikan satu variable namanya button state. Nah, kita definisikan isinya sama dengan 0. Kemudian langkah pertama selalu, ya, dalam satu Arduino kita setup, setup artinya dia, ini adalah sub-program yang akan selalu pertama kali dijalankan. Jadi ini ada sub-program begitu Arduino itu jalan, dia akan selalu dijalankan. Nah, ini kita gunakan untuk meng-set modenya, mana yang sebagai output, mana yang sebagai input. Nah, sebagai output adalah light yang ke LED, yaitu lightpin dan lightpin 12, lightpin ini tadi adalah 11, lightpin 2 adalah 12. Nah, ini sebagai output, kita tulis output. Kemudian di sini untuk button pin-nya, di sini sebagai input, ya, yang tersambung nomor 2, maka kita tulis pin modenya button pin sebagai input. Nah, berarti sudah terdefinisi bahwa ini output dan ini sebagai input. Oke, ini tentu setup-nya. Nah, kemudian sekarang di bagian void loop, nah ini bagian yang, bagian sub-program yang digunakan, nanti sub-program itu akan looping terus-menerus. Jadi, saat dia jalan, dia akan menjalan masuk ke void setup, terus kemudian dia akan looping terus-menerus di sini. Nah, di sini kita baca dulu pertama, ya, button state, ini tadi, untuk membaca statusnya, ya, button state, button state. Kita baca, ini lagi dipijit atau tidak, gitu ya, berarti kita baca, jangan menggunakan perintah digital read, kita baca button pin. Berarti dia baca nomor 2. Kemudian, setelah terbaca, nah, dia lihat nih, button state-nya height atau low. Kalau height itu berarti dia dapat sinyal dari sini, ya. Dapat sinyal dari sini, sehingga lightpin-nya, lightpin berarti yang nomor, tadi lightpin nomor 11, ya. Nomor 11, dia akan menyiapkan lampu merah, ya. Dan ini akan jadi mati. Begitu ini dipijit, maka lampu merahnya, nah, kalau begitu dipijit, ya, berarti dia mendapatkan ground. Nah, sehingga button state-nya, dia menjadi low. Nah, kalau menjadi low, maka di sini menjadi false. Dia akan lompat ke sini, ya. Kita kasih delay supaya tidak terlalu cepat, ya. Kan untuk menghindari depoinsing, ya. Nah, di sini kita kirim menggunakan perintah digital write, ya. Digital write, lead point in, low. Nah, jadi berarti di sini, kita kasih low di sini, berarti ini tidak akan menyala, sedangkan yang lightpin 12 kita kasih high. Maka ini akan nanti menyala. Oke, nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat proses untuk meranding-nya. Nah, untuk meranding-nya kita klik yang ini. Start the simulation. Oke, nah, Anda lihat di sini langsung nyala merah, ya. Nah, karena di sini memang tidak kita pijit, ya. Nah, berarti kan button state-nya, berarti di sini lightpin high. Nah, dia nyalakan ini. Nah, sekarang begitu ini kita pijit, nah, dia nyala bergantian yang biru, ya. Karena kalau Bluetooth pada saat dipijit, maka dia dapat 0. Dapat 0, sehingga ini menjadi false. Dia lompat ke sini, dia akan menyalakan pin 12 yang terhubung, yaitu lampu biru. Ya, oke. Nah, seperti itu. Ya, benar-benar bermanfaat. Kalau ingin ada yang video lebih lanjut, silakan dikomentar. Terima kasih. Terima kasih.